Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumala Mutazam Di channel Serba Easy Ya sahabat-sahabat Kali ini Saya akan kembali lagi sharing tentang Zoom Karena ada sesuatu yang baru Yang menurut saya Sangat melegakan bagi teman-teman yang pakai Android Yaitu tentang fasilitas Virtual Background Zoom di Android Langsung aja ya Supaya segera kita ketahui Bagaimana caranya Dan mari kita bandingkan dengan Windows Mana lebih bagus Bagaimana caranya dulu Yaitu Di layar sahabat-sahabat sudah melihat Dua screen Screen yang berdiri itu adalah handphone Yang nanti akan kita praktekan Handphone Android Sedangkan yang landscape ini adalah laptop saya Di laptop itu adalah Jumala Mutazam Sebagai host Dan yang Samsung ini Karena handphone yang saya pakai Samsung Supaya jelas bahwa ini adalah handphone Itulah yang nanti yang backgroundnya akan kita ganti Dan kita bandingkan dengan yang Windows Yang host ini Oke Caranya adalah Untuk mengganti virtual background di handphone Di layar handphonenya kita sentuh Layar handphone kita sentuh Kemudian ada titik tiga di bawah More itu kita sentuh Iya Dan muncullah menu virtual background Langsung kita sentuh juga virtual background Iya Nah sekarang kita tinggal pilih Ya saya pilih misalnya Ini Luar angkasa ini ya Backgroundnya luar angkasa Yes Sudah Nah sekarang sudah jadi Luar angkasa Bisa Begitu mudahnya Ya langsung kita close Kita close Ya Close Sudah Sudah ganti Begitu bersihnya Padahal background saya itu Adalah sama dengan ini Tadi kan background pertama kali kan Ini Apa namanya Semen ini Ini semen sahabat-sahabat ya Tetapi bisa begitu bersihnya Mari kita bandingkan Kalau kita menggunakan Windows ya Sekarang Windows ini Kita ganti virtual backgroundnya Ya Iya Choose virtual background Kita ganti luar angkasa Supaya sama Nah Apa hasilnya Seperti ini Ya ini Windows masih begini Jadi kurang Kurang cerdas ya Virtual figure-nya itu kurang cerdas Karena dia memilih Ini hanya satu warna Kalau warnanya itu green Dia langsung bisa Sebagus yang 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 android Tapi coba bandingkan di android Backgroundnya sama ya Saya perlihatkan backgroundnya Supaya Sudah-sudah tahu Sentuh More Virtual background None None itu kita Tidak virtual background None Iya Loh Coba lihat Ini kan asli ini Yang Yang perhatikan yang di Samsung Itu kan semen itu belakangnya Bukan green screen Terus ada garis putihnya juga Nah oke ya Jadi Belakangnya semen pun Dia bisa Tidak harus green screen Bahkan saya tunjukkan ya Mohon maaf Mohon maaf Karena ada Gantungan Loh Ini gantungan Ini saya di belakang rumah ini Ini gantungan pakaian Ini kalau di Di Windows Jelas tidak berhasil Karena tidak Tidak polos belakangnya Mari kita coba Gantungan pakaian ini Sebagai Sebagai Background Ya Nah Hilang dia Ya ya Agak Dia agak Agak belajar itu Nah Tapi tetap jauh lebih bersih Masih bisa Ini kan langsung hancur Kalau yang Windows Kita kembalikan ya Kesini lagi Nah Bersih sekali Sangat bersih Padahal belakangnya ini Semen Lihat Nah Semen Tidak perlu menggunakan Green screen Dan Sambat-sambat sudah bisa Menikmati Virtual background Dengan Android Ya Sangat cerdas sekali Bahkan lebih cerdas Daripada Windows ya Oke Kita kembalikan lagi Yang Windows ya Supaya enak dipandang Cus virtual background Non ya Hehehe Hehehe Ya Terus kemudian Karena kita latihannya Di Samsung Samsung akan saya Bikin virtual background Yes Close Sudah tahu caranya ya Begitu mudahnya Luar biasa Hanya itu ya Sahabat-sahabat Demikian yang bisa saya sampaikan Sampai jumpa lagi Di tips yang Keren-keren berikutnya Tapi easy Selalu easy Sesuai dengan Nama channel ini Serba easy Ya Jangan lupa di subscribe Yang belum subscribe Share Dan di share Supaya Channel ini Bermanfaat buat Orang banyak Semoga Dengan demikian Maka channel ini Menjadi lebih berkah Dan yang nge-share Dapat pahalanya juga Karena berbagi kebaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih